hai 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 teman-teman kembali lagi bersama saya Dizik Viro CH di video kali ini saya pergi jalan ke Nagoya Tamrin City teman-teman jadi tempat ini itu memang lagi viral di Batam teman-teman karena lagi ramai dan juga tempat ini sangat bagus di situasinya ini sangat ramai teman-teman di bagi teman-teman yang ada tinggalnya di Batam nah pasti tahu lah tempat ini karena tempat ini juga memang lagi viral jadi saya datangnya ini memang malam teman-teman baru dia ramai kalau misalkan lagi siang gitu atau sore di sini belum ada apa-apanya jadi pas disini udah malam nah baru Nah teman-teman disini orangnya sangat banyak karena memang bisa dibilang tempat ini bagus teman-teman kalau teman-teman lihat tempat ini kan memang lagi banyak kosong apalagi rupanya belum ada terisi yang memang memang betul sih teman-teman karena tempatnya bagus dengan desain lampunya jadi dia membuat tempat ini itu bagus ini dia disini masih kosong disini udah membutuhkan penampakan luasnya Hai nah jadi saya datang ke sini itu teman-teman bersama orang tua saya pastinya ada mama sama papa saya datang ke sini nah teman-teman lihat ini orangnya semua bertumpuk depan disana itu ada tempat yang bagus itu itu merupakan Aston teman-teman Hai teman-teman lihat banyak orang-orang disini dan juga mereka itu kebanyakan berfoto karena memang spot disini itu sangat bagus teman-teman Hai apalagi kan gitu ya ada belakangnya ada Faf Hotel ada pasar NTC gitu ada tulisan dan lampunya teman-teman yang membuat spot ini tuh cocok jadi tempat berfoto jadi disini itu dia banyak ruko-ruko yang nantinya pasti ada beberapa toko yang akan dibuka teman-teman cuman masih agak lama karena tempat ini belum selesai teman-teman disini juga ada food court ini bagus juga teman-teman dan juga disini itu dia ada dua hotel dua hotel ini berdekatan juga sih jadi antara Faf Hotel dan Aston itu mereka berdekatan nggak gitu jauh-jauh kali nah ini dia kopitiannya Nagoya amrin kopitian nah kalau udah agak kedepan lagi itu udah hotel ya teman-teman udah pintu masuknya nah disini banyak sekali orang yang dapat kita lihat rata-rata itu berfoto jadi karena saya baru dengar karena tempat ini itu viral teman-teman jadi saya langsung saja datang ke sini untuk memperlihatkan kepada teman-teman semua dan seperti inilah penuh dengan orang-orang jadi bisa dibilang tempat ini itu sangat padat dan juga teman-teman Nagoya tamarin city ini dia nggak gitu jauh-jauh kali dari Nagoya hill jadi mereka ini dekatan nah jadi seperti inilah situasi saat saya datang itu kalau misalkan kita mau berfoto itu teman-teman itu bisa dibilang lumayan susah karena padat juga baru kalau orang-orang ini kan foto yang pasti ngambil kesempatan lah jadi mereka ambil tengah-tengah jalan gitu kan ke mobil lewat baru mobil mau lewat mereka terpaksa menepi lagi jadi ya harus cepat karena disini juga padat kalau foto kan ya biasa lebih sukanya ada kita aja disitu nggak gitu banyak orang yang ada di dalam foto tersebut jadi ya harus cepat gitulah untuk teman-teman lihat disini udah dijalannya jalan pas masuknya mobilnya berdatang-datang terus ada motor juga datang terus kalau ini merupakan jalan keluar cuman jalan ini sih pas saya datang itu belum dipakai teman-teman jadi disini itu lebih digunakan untuk pas saat situ saya datang ya banyak orang-orang yang nongkrong di jalan ini karena memang lagi nggak gitu digunakan jadi ada motor juga parkir disini Amerika duduk-duduk disini juga mereka bisa berfoto disini karena memang dari sini juga bisa menampakkan keseluruhannya jadi disini juga nampak asetonya dan lain-lain favoritnya juga nampak jadi merupakan apa spot berfoto yang lumayan bagus teman-teman teman-teman lihat sekarang itu ya pemandangan jalannya desain jalannya baru dengan Ruko Ruko nya yang memang sangat bagus teman-teman lampunya desainnya teman-teman lihat di depan-depan Ruko itu itu penuh dengan motor-motor yang berparkiran apalagi yang berarti di tanah lapang yang tepat berada di kiri saya nah itu situ banyak motor depan Ruko yang bagian kiri itu pun motor semua jadi mereka parkir pun lumayan susah karena terlalu ramai jadi ada beberapa satpam yang langsung mengatur agar tidak menciptakan kesungguh kepadatan nah kalau yang sekarang lagi saya jalan ini itu kan tadi saya masuk itu pas dari kanan ini saya jalan keluar untuk melihatkan sekitarannya oke sekian video dari saya teman-teman jangan lupa untuk klik like comment dan subscribe dadah sub indo by broth3rmax